assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi everyone welcome to my class it's time to learn specific social and ethics studies with miss wiska hello student for what is today i hope everybody is feeling great today and now you are absolutely ready to study with me okay bismillahirrahmanirrahim okay we start from the title we still learn about home locations ya kita masih belajar tentang home locations atau dena rumahnya atau peta rumah yang miss wiska pernah jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya ini untuk meeting ke-14 ini anak-anak siapkan worksheet yang nomor 14 ya specific social and ethics study nah ini dia worksheet number 14 atau nomor 14 it's about make a home location plan atau dena rumah anak-anak kira-kira faham gak disuruh ngapain miss wiska bacakan ya perintah namanya based on your creativity use the following icons to create a home location icon itu adalah gambar rumah yang kecil-kecil ini loh ada rumah ada pohon ini namanya icon ya anak-anak choose several seberapa atau bisa semuanya kalau cukup tempatnya ya kemudian ditempelkan di gambar ini di gambar yang jalannya kosong nah ini miss wiska contohkan ini seandainya ini adalah gambar-gambar yang tersedia tadi sudah mis ambil beberapa kemudian mis tempelkan pakai lem ditempelkan dengan rapi tentunya ya ada pohonnya juga mau dikasih di mana di mana di sela-sela di sela-sela rumahnya juga bisa kalau ini miss wiska mengambil gambar kompensin ya ke stasihan kemudian rumah and then hospital atau rumah sakit dan masjid eh gambarnya yang rapi jangan sampai numpuk-numpuk ya anak ya paham ya kira-kira quit kita lanjutkan nah ini 2 rumus 14 and now nah sekarang miss wiska akan menyampaikan tentang house house karakteristik house itu rumah ya home karakteristik itu karakter atau ciri-ciri pertanyaannya adalah do you know about house karakteristik ya house karakteristik adalah ciri-ciri yang diperlihankan dari penampilan atau penampakan rumah itu misalnya apa ya contohnya ya rumah berwarna putih cat-catnya rumahnya kemudian ada pakar atau tidak nih ada di penjelasan berikut ini nah ini dia ini ada gambar rumah nih nak kira-kira apa saja ya ciri-cirinya coba anak-anak menyebutkan iya yang pertama nih appearance of the house atau penampakan rumah ya rumah ciri-ciri rumahnya nah rumahnya mungil atau kecil warnanya coklat ya house with a brown color and then memiliki cerobong asap ini ya ini cerobong asap tuh ini lonak nih yang warna abu-abu ini cerobong asap itu kalau di Indonesia memang jarang ya rumah yang pakai cerobong asap tapi ini biasanya di luar negeri ada ya namanya cerobong asap apalagi ya ciri-cirinya ya eh eh betul banget ada pakar di sekeliling rumah bisa ditambahin ini pagarnya warna apa warna coklat juga atau pagar kayu ya coba ada lagi nggak anak-anak kira-kira apa ya yang nampak di rumah ini ya bisa menjadi semua ciri-ciri rumah itu Oh iya ada tanaman bunga di gitu ya Nah what about this the karakteristik from this house sekarang anak-anak melihat nih ada gambar rumah nih gimana ya ciri-cirinya coba tebak anak-anak rumah di samping memiliki ciri-ciri apa coba yang pertama ya rumahnya besar berwarna coklat kemudian apa lagi kira-kira Oh di depan itu sepertinya ada yang kayak garasi mobil itu loh mis betul banget ada garasi di samping kanan ya karena ini rumahnya menghadap ke jalan gini kemudian jadinya dia ini garasinya ada sebelah kanan ya tuh ada garasi di bagian samping kanan rumah lalu Oh iya ini ada jendelanya jendelanya sepertinya terbuat dari kaca gitu ya lalu apalagi ya misalnya Pak nih selain ciri-ciri dari rumah mungkin ada yang eh di sekitar rumah ada apa misalnya Oh betul banget pohon ini sepertinya pohon kelapa atau apa ya Oh bukan ini adalah pohon palem jadi ada pohon palem di sekitar rumah ada beberapa ya anak-anak ya itu ada tiga itu kira-kira anak-anak paham sekarang ya tentang karakteristik atau ciri-ciri dari rumah kalau paham ini sekarang tugasmu what about your house anak-anak mungkin bisa menggambarkan atau menyebutkan ciri-ciri rumah anak-anak ini bisa dikerjakan di buku tugas aja ya boleh dikumpulkan boleh juga tidak ya Nah karena sudah mengerjakan worksheet yang nomor empat begitu anak-anak paham ya anak ya nanti dibantu ayah atau bunda mungkin ayah bunda rumahku kalau dari depan jadi penampakan itu biasanya terlihat dari depannya dulu ya di depannya dulu in the next time kita akan belajar isi di dalam rumah itu ya oke nanti apa mulai dari cat rumahnya warna apa ada pagarnya mungkin atau ada pohon pohonnya pohon apa terus jendela dan pintu mungkin itu ya anak ya cukup mudah anak-anak oke nah terakhir miss wiska hanya berpesan bahwa home sweet home jadi rumahku adalah istanaku kalau anak-anak merasa nyaman di rumah tentunya pasti kamu bisa merawat rumahmu dengan lebih bagus supaya lebih nyaman lagi lebih senang lebih bahagia berada di rumah bersama keluar itu dulu dari miss salam buat keluarga Alhamdulillah selesai pelajaran kita pada hari ini semoga anak-anak bisa mengerjakan worksheetnya dengan baik dan tetap semangat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh